Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rasa syukur dengan kenikmatan yang luar biasa Sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dan sholat berjamaah Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah sholat subuh rahimah kumawah Melanjutkan kajian hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi yang ke-34 Dalam hadis ini berbicara berkaitan dengan perbuatan Ambar Ma'ruf Naimungkar Ambar Ma'ruf Naimungkar menjadi salah satu pokok ajaran dalam agama Islam Islam akan tegak ketika ajaran Ambar Ma'ruf Naimungkar masih terus dilaksanakan Dan Islam akan melemah apabila ajaran Ambar Ma'ruf Naimungkar mulai ditinggalkan Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Dari Abu Sa'id Al-Khudri Berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran Hendaknya dia ubah dengan tangannya Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan listennya Dan kalau dia tidak mampu hendaklah dia ubah dengan mengingkari dengan hatinya Dan inilah selama-lamanya iman Allah SWT menyebutkan bahwa ciri umat ini adalah menegakkan Ambar Ma'ruf Naimungkar Dan itu adalah syarat bagi kita sebagai umat muslimin Untuk menjadi umat yang terbaik di sisi Allah SWT Allah SWT berfirman Dan kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh manusia Menyuruhlah kepada Ambar Ma'ruf dan menjagalah dari yang mungkar Dari Quran Surat Al-Imran ayat 110 Dalam Quran Surat lain Al-Hukman ayat 17 Allah SWT berfirman Dalam kedua ayat di atas Allah berfirman Dan cegahlah kita dari perbuatan dari yang mungkar Dari yang tidak baik Karena itu kewajiban untuk mencegah kemungkaran pada dasarnya Berlaku bagi setiap orang yang mampu untuk melaksanakannya Jadi dalam kedua ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslimin Dituntut untuk bisa terus meningkatkan perbuatan Ambar Ma'ruf Naimungkar Mengajak dari hal yang baik dan mencegah dari hal yang buruk Maksudnya mencegah dengan kemungkaran dilakukan sesuai dengan kemampuan Jika tidak bisa dengan tangan atau kekuasaan Maka hendaklah dengan lisannya Dan jika tidak mampu dengan lisannya Hendaklah cukup dengan mengingkari dalam hatinya Sikap mengingkari kemungkaran dalam hati Di sini dijelaskan dengan sikap tidak meridoi Atau bisa juga dengan cara menyebukkan dengan hal-hal yang baik Dan dengan mengingkari dengan hal yang buruk Karena Allah SWT berfirman Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya Para ulama sudah menjelaskan Yang boleh mengubah kemungkaran dengan tangannya adalah penguasa Atau seorang pemimpin di dalam suatu wilayah Mereka adalah pemegang tampuk kekuasaan dalam sebuah masyarakat umum Sehingga mereka punya kewajiban untuk menegakkan Amar Ma'ruf Naimungkar Tetapi di sini dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslimin Ayo marilah kita bersama-sama untuk terus menegakkan perbuatan Amar Ma'ruf Naimungkar di sekitar kita Maka di sini dijelaskan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat Mereka punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran Dan mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran di tengah masyarakat sosial Dengan kekuasaan itu mereka bisa menudukkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT Dikatakan mengubah dengan tangan bukan wawonang setiap orang Tetapi wawonang pemerintah Di sini ketika muncul kemungkaran di tengah masyarakat Maka itu wajib untuk diluruskan Kita perlu mempelajari dengan mengambil beberapa manfaat dari hadis tersebut Yang pertama berkaitan dengan mencegah dengan tangan Artinya kita yang memiliki kekuasaan tertinggi Seharusnya dapat menegakkan keadilan di tengah lingkungan masyarakat Yang kedua mengubah dengan kemungkaran dengan lisannya Kita sebagai umat muslimin terus untuk harus berupaya dalam mengajak dengan hal yang baik Dan meninggalkan dengan hal yang buruk Dan jika tidak mampu dengan keduanya Maka cukup kita untuk mengingkari dengan tidak mengikuti hal-hal yang baik Hadirin jamah subuh rahmatumullah Itu tadi berkaitan dengan hadis yang ke-34 Berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar Semoga dengan sedikit hadis yang kami bacakan Ada baiknya untuk kita ambil manfaat untuk kita semua Amin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana Wa qiyamana waruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana Wa ta'abudana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin Allahumma innana sa'aluka selamatan fiddin Wa afiatan fil jasad Wa zidatan fil almi Wabarakatan fi rizki wa ta'ubatan qabbal al-maut Wa rahmatin inda al-maut Wa manfiratan ba'dal ma'ud Allahumma hawin alayna fi syakratil ma'ud Wa najad manna ru'ah ma'indal kisab Rabbana dalamna anfusana wa ilam tangfirlana wa tarhamna lalakunan nabila khasirin Rabbija alami gemas Salamah min duriatia rabbana Wa taqabbal du'a Rabbana mahalaqtaha badila subahana Fakina anda benar Rabbana adina fid dunya Hasana wa fil akhirat Fakina anda benar Subahana karibirrabil izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh